Halo teman-teman, balik lagi di channel kita Zilla World Lanjutan dari vlog yang kemarin Kalau puyuh batunya habis dimakan si Siapa? Tikus Marmut Itu di bawah Marmut-marmut ternyata beranak lagi Tapi sayangnya dimakan sama Aduh, sorry Dimakan sama, dimakan sama, dimakan sama Sama itu guys Si soa layar yang sudah aku penjara Tuh liat, tanpa dosa pokoknya Sorry, ini aku penjara dulu Sementara aku kandangin pisah Dan nih, betul sekali seperti yang kalian liat Disini anakan marmut Gak kemakan, terlalu besar sepertinya Kita taruh sini dulu nanti kita Nih, nih Aduh, sorry ya Kejem Tapi inilah yang terjadi Aku gak ngawasin Dan aku juga gak tau Ternyata si marmut itu beranak lagi guys Dan Nih, supaya mendukung gizinya Mendukung gizinya Supaya gizinya terpenuhi Dan mungkin akan beranak lagi Aku mau kasih jagung nih Sini 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 Cuit, 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 cuit Kita akan tidurkan suaranya guys Cuit, 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 cuit Sini Sini Sapi Sini Eh, sini Yang beranak Kalau gak salah Satu dari ini ya Yang coklat-coklat ya Satu, dua, tiga Satunya mana ya Satunya disana Tuh, tuh, tuh Di ujung Eh, kamu ngapain Ini kenapa aku pilih jagung Karena Kan iguana gak bisa gigit ya jagungnya Biar maksimal ke si marmut Kalau si iguana mah Banyak makanannya nanti Bisa kangkung, pepaya Daun-daunan dan yang lain-lain ya Yang satunya mana sih Eh Sini Manggil marmut gimana ya guys Nah, ada asap dari luar Sangat sehat sekali angin hari ini Oke Oke, masih pada makan Hmm, ada iguana yang ikut-ikut Oke, kita lanjut bahas yang tentang Apa namanya Hmm Anakannya pada Keluar ya Dari si marmut ini Sebenernya aku gak pernah punya pengalaman Tentang marmut yang Melahirkan guys Jadi Ini baru pagi-pagi tadi Aku cek Kok si soalayar Lagi Ngunyah-ngunyah Anakan marmut Aduh Terus langsung aku tarik Terus aku penjarain Kayak yang itu tadi Terus akhirnya Aku pisah Takutnya nanti Brojol lagi Keluar lagi Anakan Dan kemarin Itu tuh yang satu tuh Mendekat Sini Tuh dia mendekat Tit 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 Nah Ayo makan Ya bergabung Cepet banget ya Seneng banget Oh iya makan jagung Sumpah Setadi malem Aku sempet kesini Terus Si gerombolan para marmutnya Ikut datang Terus aku kasih jagung juga Dan habis Gak ada sisanya cuy Sisa Sisa apa namanya Jadi Eeh gak mau gara Ntar nanti Makanya nanti dong Parkinson nya belum makan sih Nanti aku kasih Pepaya lagi Ntar ya Oke Nah Menurutku yang Amil Atau Ibunya yang mati tadi Sepertinya Antar yang itu Degendut banget kan itu Manila yang paling kiri Brutal banget makanya Mungkin akan ada Marmut lagi Satu ekor lagi yang keluar Yang jelas Kalau ada yang beranak disini Sudah beberapa kali Cocok lah ya tempatnya Sudah aku bikinin rumah-rumahan disitu juga Senang banget sama jagung Oh iya buat kalian yang pernah punya pengalaman Pliara marmut Marmut itu paling suka atau paling bagus Itu makan apa sih Coba langsung tulis di komen ya Makannya apa dan biar Supaya cepat dia beranaknya Pake apa mungkin ada trik-triknya Trik khusus Yang bisa kalian kasih tau ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baru ditinggal beberapa menit Habis tinggal dikit si jagungnya guys Jadi sekarang aku mau lihat Apa namanya? Pangkei marmutnya ya Anakan marmutnya Nah ini daripada nganggur Daripada gak kepake sia-sia Aku mau langsung kasih ini ke burung hantu Burung hando yang juga ini Marmut Sedih ya Tapi ya gimana lagi? Ya jelas Soa sudah diamankan Dan Sepertinya Musuh dari si anak marmut Paling berbahaya adalah Soa itu sendiri Karena begitu lahir mungkin langsung Gemes ya si Soa layarnya guys Jadi langsung dimakan Kayak tadi Padahal kayak ini barusan tadi aku Pagi-pagi kurang lebih jam 8 jam 9 dan pagi Terus aku melihat Ini masih lemes tadi Kan udah agak kaku Waktu aku melihat itu Udah di cabik-cabik Bahkan kepalanya separuh ini Udah hilang cuy Kacau Oke Langsung aku kasih buruhan aja Dan sepertinya kayak gitu dulu Kalau kali ini Buat kalian tadi ya Jangan lupa Buat kalian udah pernah perihara Marmut Itu gimana sih caranya Supaya si marmut-marmut ini Tetap beranak Dan Tidak stres ya Ini udah gak stres sih sebenarnya Cuman yang biar Biar dia bisa beranak Dan Ini kayaknya Ini ya Kayaknya hamil tuh Lihat perutnya udah Oke Kayak gitu dulu teman-teman Videonya Thank you buat kalian udah nonton video ini Sampai selesai Seperti biasa di like Subscribe dan komen Untuk mendukung secara lainnya Agar tetap berkembang Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya Buat kalian yang punya ide-ide kreatif lainnya Langsung tulis di komen deh Atau kalian punya ide tentang Marmut Men udah ada sih Breeder marmut Di Jogja Cuman dia gak mau di vlogkin Jadinya Masih cari-cari lagi Breeder-breeder yang ada di Jogja Mau kita Lihat dan kita mau Cari infonya Gimana sih cara Ternak marmut Atau Gimana sih cara Biar marmutnya Tetap beranak terus Dan gak stres Apalagi ini sama iguana Ini sepertinya Luar biasa sih Udah luar biasa Menurutku Karena Digabung iguana dan Marmut Tapi Tetap bisa beranak Dan udah gak stres lagi Bisa dielus bahkan Kayak tadi Tuh liat Misalkan dikasih jagung Oke Bye-bye Disini ya Bisa dielus bahkan Ternak marmut